Saya didampingi oleh istri berada di Tokyo sejak dua hari lalu untuk tadi pada tanggal 6 November 2018 pukul 3 waktu Tokyo pukul 3 sore menerima suatu kehormatan dari pemerintah Jepang yang diberi nama Anugerah The Rising Sun Gold and Silver Order adalah sebuah pengenugerahan oleh pemerintah Jepang secara berkala atau tidak salah dan untuk kali ini sekitar 10 figur dari beberapa negara yang diperolehnya dan kandungan Indonesia tadi anugerah tersebut diberikan langsung oleh peranaman terihabi dan kemudian ada kesempatan beraudensi dengan Kaisa Naki itu walaupun sayang sekali dalam ruangan tidak boleh ada gambar dan tentu bagi saya pribadi ini satu kehormatan yang membahagiakan kemudian dijelaskan dalam rilis kebutuhan besar Jepang di Jakarta bahwa ini diberikan atas jasa dan orang dalam membina dan mengembangkan hubungan antara Indonesia dan Jepang baik pada tingkat B2B, 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 B2G, B2B, B2B antara rakyat dengan komunitas Jepang memang selama 10 tahun lebih kami menjadi hubungan dengan Jepang baik pertama sebagai Presiden of Asian Conference of Religions for Peace Konferensi Asia Agama Kepodamean ia kebetulan kantornya berada di Jepang sini kemudian begitu pula dengan lembaga yang diberi nama ACT Association for Connection of Cultural Study sebuah lembaga yang didukung oleh perusahaan-perusahaan besar Jepang dan kemudian punya linkage dengan partai yang sedang berkuasa sekarang yaitu LDP dan jawat lembaga ini kami jawat Muhammadiyah waktu itu tahun 2007 dan 2008 mengadakan Indonesia-Jepang Summit for Development Jepang di Jakarta untuk perbatian menurut adat suku Samawa yang paling seri karena orang Minah yang pakai rakyat alam Minah khususnya Foto Gadang jadi kami tadi hadir katakanlah ya semacam-semacam Raja Sumbawa dan bermasuri dari undukkan terima kasih Pak Kari Hamzah dan kawan-kawan semua yang tidak bisa sesebut namanya dan KBNI yang ikut memfasilitasi beradaan kami dan semalam ini harus teruskan perjalanan dari Singapura terima kasih saya mau menyampaikan atas nama teman-teman yang dari kemarin mendengar kabar bahwa Prof. Vincent Sudin akan menerima anugerah dari Kaisar kami bergembira dan atas nama para junior di sini politisi di Senayan dan juga tentunya mudah-mudahan didoakan memang dia menjadi politisi masa depan terpilih kembali terpilih kembali yang nyalek yang tidak nyalek dapat tapi itu nyamer dari kemarin yang tidak nyalek tetap menjadi politisi negarawan kami tentu bahagia gembira karena itu menjadi inspirasi buat kita semua mudah-mudahan Bang Din dan istri dan Ibu mudah-mudahan diberikan kekuatan, lahir batin, dan kesehatan supaya terus menjadi jurubicara bangsa Indonesia dan juga bangsa yang penduduknya beragama Islam dan beliau sering mewakili umat Islam dan Muhammadiyah khususnya dan para pemimpin Indonesia di forum-forum internasional inilah wajah yang dirindukan oleh umat manusia sekarang ini yang sedang hidup dalam konflik dan ketegangannya mudah-mudahan kehadiran beliau ini akan kita teruskan dan menjadi modal bagi bangsa ini untuk maju ke depan saya kira itu ya terima kasih sekali lagi hariku hariku